Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan karim semuanya Bagi yang sedang menunaikan ibadah puasa Memudahan puasanya menjadi puasa yang berkualitas Dan terus mempertebal imannya lagi sampai di akhir Ramadan nanti Amin ya Rabbah Alamin Today we're gonna do like a little bit different We're gonna do weight loss challenge Atau challenge untuk menurunkan berat badan di bulan Ramadan Memang di bulan Ramadan ini kita itu bulan untuk beribadah Kita untuk mempertebal iman kita Tapi kita juga gak boleh bermalasan di bulan Ramadan ini Harus ada olahraga yang kita lakukan Untuk juga menambah kekuatan kita untuk beribadah lagi guys Jadi saya melakukan challenge ini sebenarnya untuk saya sendiri juga Jadi tahun kemarin aku turun berat badan Tapi waktu ngecek body fat itu ternyata body fat itu naik Pada tau gak sebenarnya body fat itu sangat penting sebenarnya Jadi body fat itu bagaimana presentasi kadar lemak kita dalam tubuh Jadi kadar lemak dalam tubuh dibagi dengan elemen-elemen semua di dalam tubuh Nah contohnya seperti ini guys Pernah liat gak ada dua orang tinggi yang sama Berat yang sama Tapi kok satu agak keliatan lebih gemuk Dan satu yang keliatan kurus gitu Nah itu dia body fat Dan kadar lemak yang ideal buat laki-laki itu ada di 11-15% Dan yang bagus itu ada di 7-10% Dan buat perempuan itu yang ideal itu di kisaran 19%-22% Dan yang bagus buat perempuan itu di sekitaran 15-18% Sebenarnya body fat itu menentukan dari body age kita atau umur dari tubuh kita Nah pernah dengar gak masih muda tapi kok udah meninggal gitu ya Nah memang semua ajal di tangan Tuhan Tapi ya memang dia umurnya 40% Tapi kemungkinan dia itu body age-nya itu Atau umur dari tubuhnya itu lebih tua daripada badan dia Dan biasanya orang yang punya body fat yang lebih rendah atau yang ideal Itu body age-nya itu atau umur dari tubuhnya itu lebih muda Dan sering juga bilang orang Ih kamu keliatan muda ya sekarang ya Itu memang benar-benar muda guys Karena memang body age-nya itu lebih muda dari umurnya Nah di challenge body loss ini Aku mau melakukan di 30 hari penuh di bulan ramadhan ini Setiap harinya tuh aku mau melakukan 2 kali workout Itu workout sebenarnya workout yang gak terlampauh banyak Yaitu adalah 7 minute workout Bisa coba di cek di google apa itu 7 minute workout Itu workout yang gampang dilakukan Cuman 7 menit pastinya Dan workoutnya itu meliputi semua dari otot-otot di dalam tubuh kita Setiap hari aku bakalan nge-update berapa berat badanku dan berapa body fatku Nah hari ini aku udah ngecek Nah berat badan itu guys segitu itu consider berat badan yang gak ideal guys Dan juga yang pasti gak berat badan yang bagus Karena body fatku itu tuh lebih besar daripada sebenarnya Nah kemarin tuh aku memang udah pernah workout Udah pernah half marathon Tapi udah berhenti berapa lama dan jadinya seperti itu guys Work out yang aku lakukan itu sebenarnya adalah seperti ini guys Dan ini aku lakukan cuman di rumah dan cuman minimum equipment gitu Jadi cuman ngelakuin di karpet Cuman ngelakuin yang gampang-gampang aja gitu Cek update ku setiap minggu Seperti apa update progress-progressnya ini Dan aku bakalan tayangin Buat semuanya Yang mudah-mudahan terinspirasi Dan di ramadhan ini Gak boleh Cuma kita itu bersantai-santai aja Kita juga harus workout guys Dan juga semuanya harus punya pencapaian juga ibadahnya di bulan ramadhan ini Ngajinya dibanyakin Check out my video for next week update for this one Alright guys see you bye-bye Assalamualaikum Assalamualaikum